Ibn Abbas mengatakan bahwa tidaklah diutus seorang Nabi kecuali masih berusia muda, makanya kita yang masih muda ini adalah generasi yang akan menggantikan generasi yang sudah ada saat ini semoga para takmir, para kalau di Jakarta DKM mungkin DKM, para DKM diberi panjang umur oleh Allah diberi kesehatan, akan tetapi bukan berarti yang tua akan meninggal dulu bisa jadi yang muda juga mati orang kalau makan rojak mangganya bukan mangga yang tua, mangga yang muda yang diambil jadi kita ini bukan berarti yang tua bakal mati dulu tidak, akan tetapi biasanya karena yang tua itu lebih mendekati ke kematian sebagaimana Rasul mengatakan usia 60 sampai 70 itu adalah usia umatku maka yang muda ini akan punya kesempatan untuk menggantikan yang tua saat ini, maka antum saat ini yang belajar yang ngaji, yang hadir pengajian sampai kadang-kadang pengajian sudah buyar masjid di masjid sangin belum bisa move onnya dari pengajian antum-antum ini akan menjadi pengganti-pengganti para ulama, para DKM dan orang-orang yang berperan di dalam agama maka antum ini adalah harapan Islam untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang karena memang kata kalau sahabat Abdullah bin Abbas tidaklah Nabi diotos kecuali masih muda diantaranya siapa? Nabi Ibrahim A.S. Mereka mengatakan orang-orang yang di zaman orang-orang Namrud itu mengatakan kita mendengar ada anak yang namanya Ibrahim anak muda namanya Ibrahim itulah yang menghancurkan berhala yang ada di tempat peribadatan begitu pula Nabi Musa dan Nabi Yusuf Nabi Yusuf malah lebih mudah lagi Nabi Yusuf itu di satu riwayat dikatakan 12 tahun sudah dari Nabi riwayat yang mengatakan 19 tahun jadi Nabi sangat muda malah Rasul juga 40 tahun kan juga hitungannya masih muda jadi tidak ada jadi rata-rata mereka seperti itu maka kita yang masih diberi usia muda oleh Allah manfaatkan untuk bisa memberikan sesuatu untuk agama yang akan kita berikan untuk agama ini apa? apa yang bisa kita berikan untuk agama ini Rasulullah mengatakan kuno aliman kalau bisa jadilah orang alim enggak bisa au muta'aliman jadilah santri muta'alim itu beda dengan mustamik muta'alim itu orang yang fokus hidupnya lebih dominan ke ilmu santri pondo'a itu muta'alim karena hidupnya dia lebih banyak ke ngaji tapi mustamik itu orang yang momen hidupnya dengan kesibukan yang lain kerja, menikah, sekolah, dan lain sebagainya tapi dia masih ada waktu untuk mendengar kajian kalau enggak bisa au muhibban jadilah pecinta jadi alim enggak bisa jadi santri enggak bisa jadi hadirin enggak bisa jadi muhib apa muhib? pecinta misalnya teman-teman mau pengajian kemana? mau kajian? oh, aku sorry enggak bisa ikut pakai mobil gue aja itu kan berarti muhib itu diikutkan nanti bersama para ulama kemana mas? mau pengajian? pengajian di mana? di sana sound systemnya gimana? waduh, enggak ada sound system oh, pakai aja sound system saya nah, itu diantaranya muhib pakai aja tempat saya pakai aja ini saya pakai aja mobil saya oh, saya nyumbang ini namanya muhib jangan sampai kita gak alim gak muta'alim gak mustamik gak muhib belas nul pudul sama sekali tidak ada hubungannya dengan dakwah dan ilmu itu jangan sampai begitu karena semua yang hadir ini semuanya akan dibawa oleh rosul masuk ke dalam surga siapa di sini yang berani masuk surga sendiri GPS sudah gak ada saat itu jangan kan handphone baju aja gak pakai kita baju kan gak pakai dia mahsyar itu tapi tidak akan sempat untuk lihat gak sempat gak mungkin gak sempat Siti Aisyah pernah bertanya ke rosul ya rosul kalau memang waktu itu kita semua tidak pakai baju nah terus gimana aurat kita Nabi Muhammad mengatakan saking dahsyatnya saat itu saking takutnya orang saat itu mereka tidak sempat melihat ke aurat orang lain gak ada waduh gak ada saking takutnya saat itu kita akan ke mahsyar dan kita tidak tahu apa yang terjadi di sana karena setiap perpindahan alam itu alam roh ke alam rohim kita gak tahu bagaimana alam rohim itu walaupun mungkin sembilan bulan itu ibu cerita kamu dulu nak di perut nak nyekut kan gitu kan kalau waktu istrinya hamil kan kadang-kadang anaknya gerak bapaknya itu kan dia bilang pak pak gerak pak gerak pak perutnya ibu gak ada dan anda tidak akan pernah bisa kembali ke sana gak mungkin bisa kembali alam sebelum alam ini sekarang kita di dunia gak mungkin ke sebelumnya pokoknya kalau kita hidup itu di alam-alam yang ditulis oleh Allah roh rohim dunia barzakh mahsyar akhirat ya mahsyar dan akhirat ini jadi satu itu setiap perpindahan alam kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya kita gak tahu gimana rasanya di alam rohim kita gak tahu apa yang terjadi di alam barzakh kuburannya apa kita gak tahu kalau yang golongan ini suster ngesot suster keramas suster jomblo itu itu kan film kita gak tahu barzakh itu gimana mahsyar itu seperti itu kita gak tahu maka gak ada kemampuan manusia yang mengatakan bahwa saya tahu jalan menuju surga itu jalan ke rumah mertua aja gak tahu kok ada di surga yang tahu jalan menuju ke surga itu hanya nabi muhammad s.a.w maka berbuatlah baik ke nabi muhammad karena kita akan nanti ketemu dengan beliau setiap umatnya akan didatangi oleh beliau setiap umatnya akan didatangi oleh nabi muhammad kalau antum rasa dengan mendengar ucapan saya di dalam hati jendengan ada rasa begini mosok saya seperti saya ini akan didatangi saya katakan ya walaupun seperti antum akan didatangi oleh rasul di dalam surat ad-duha itu dikatakan oleh nabi Allah Allah berfirman akan diberikan oleh Allah kepadamu apa yang akan membuat engkau puas apa yang membuat nabi muhammad puas kalau semua umatnya sudah masuk surga berarti akan dicari satu persatu oleh rasul pasti laki perempuan akan dicari oleh rasul kalau kita tidak bertemu rasul that's dangerous that's not good tapi kalau anda sudah bertemu dengan rasul nah waktu bertemu rasul itu apa yang anda bawa untuk rasul itu apa oh saya mu'adhin ya rasul dulu saya ini mu'adhan baik oh dulu saya ini birul waliden ya rasul saya dulu sama orang tua saya baik oh saya dulu tidak mau barang riba ya rasul karena saya lebih mementingkan apa yang kau sampaikan oh saya dulu bertahan tidak berzina ya rasul walaupun sudah seperti hati digoreng ya tapi saya bertahan dengan kejombloan saya sampai saya menikah ya rasul saya dulu suka ngadakan kajian ya rasul apa yang kita bawa untuk nabi itu apa ya rasul saya dulu di Jakarta itu panas ya rasul saya tetap berjilbab ya rasul saya tutup menutup aurat saya padahal saya lebih cantik dari teman saya yang rambutnya dibuka kutu kecoak banyak tapi dia buka aurat saya yang lebih cantik dari dia saya bertahan untuk tidak membuka aurat kita harus bawa sesuatu untuk beliau jangan nanti kita datang ke rasul sholat tidak benar birul waliden tidak menikah tidak adhan tidak bisa jadi imam tidak bisa mengajar tidak belajar tidak mustami tidak muhib tidak apa pokoknya ambekan pokoknya bernapas saya ini jangan kita harus punya sesuatu untuk rasul mumpung masih muda selamat menikmati